Selamat malam guys, saya sekarang berada di jalan Bypass Muralay. Kebetulan ketemu dengan Pak Mizar, asal mana Pak? Jumber, Masya Allah. Udah lama sih Pak? Udah. Selama ini dimana tuh Pak? Di Jumber Kencong. Kencong ya? Masya Allah. Terus gimana Pak usahanya? Sekarang sekarang sepi banget ya. Ya, mudah-mudahan peraturan ini perlu. Masya orang peraturan yang harus mematuhi teman buah. Ya, ya. Tapi apa-apa, yang penting kita kekualan dikit-dikit. Ya, apa-apa ya. Kita selalu ikutinlah bagaimana darahnya. Karena kita bergerak, oh ya. Ya, ya. Bener Pak. Ya, berjabat. Ya, pesan-pesan sedikit Pak. Harapan Bali biar bangkit di jalan-jalan. Ya, berjabat. Ya, berjabat cepatnya. Ya, ya. Mudah-mudahan. Cepat terlalu ya Pak. Masa apa tadi Pak? Pak Mistar. Pak Mistar. Oke, terima kasih atas penjelasan Pak Mistar ini. Dia sebagai penjual nasi jinggu bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana di jalan Bebas Murarai ini. Samping hotel Haris ya Pak. Haris. Silahkan merapat ini dengan harga Rp. 5.000 dan macam-macam ada minuman kopi dan juga ada es dan lainnya ini. Oke. Nah, ini coba lihat situasinya untuk sementara ya Pak. Bentar Pak. Ini luas situasinya saat ini di depan hotel Haris juga ini. Nah, ini situasinya saat ini. Oke, kita akan selalu membantu bagi masyarakat perdagang kecil ini. Kita ini hanya untuk mempromosikan biar usahanya Pak Mistar. Ini ke depannya lancar harapan kami ini. Oke. Semudah-mudahan Bali bangkit kembali perekonomian. Oke, terima kasih guys atas laporan kami dari reporter media Bayangkara dari Suyanto dari Pulau Dewata. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera semua ini.